ada satu yang bikin aku kurang serak sama kamera ini hello guys, welcome back to my youtube channel oke guys, ketemu lagi bersama aku, philip dan di video kali ini, aku mau review lagi nih tentang kamera mirrorless dan kamera ini udah biasa aku pake dan aku mau kasih tau ke kalian tentang kamera yang udah sering aku pake setiap harinya, biar aku nge-tok atau nge-foto, kira-kira kamera apa yang aku akan review ke kalian jajun terus dan sebelum aku review tentang kameranya dan aku cerita sedikit bahwa kamera yang aku pake saat ini sebenernya aku udah beli udah cukup lama kurang lebih ada satu tahunan, dan sampai saat ini aku masih pake kamera itu dan masih awet, masih bagus, dan hasilnya juga keren-keren banget, baik itu foto baik itu nge-vlog jadi, menurut aku kamera ini salah satu kamera favorit aku dan di kamera yang aku pake saat ini yaitu kamera mirrorless yang biasa aku pake untuk nge-vlog foto ada satu yang bikin aku kurang serak sama kamera ini nah, pasti temen-temen juga pasti penasaran ada apa sih sama kamera yang aku punya saat ini kenapa ada satu yang bikin aku kurang serak sama kamera ini walaupun aku sudah pake hasilnya bagus dan semuanya oke dan ada satu yang bikin aku kurang serak nah, biar temen-temen juga tidak penasaran lagi dan ini dia kameranya aku punya sekarang kamera mirrorless yang udah biasa aku pake untuk nge-vlog kadang-kadang aku pake dulu buat foto ini dia kameranya nah, ini kamera Olympus guys ini Olympus nah, untuk kamera mirrorless yang Olympus ini dengan tipe IPL8 dan menurut aku kameranya keren secara desain juga aku suka banget sama desainnya warnanya juga aku suka banget putih gini guys jadi semuanya putih pada awal aku beli juga masih agak ragu karena warnanya yang tinggal tinggal yang putih ini guys dan menurut aku waktu itu kalau yang putih gampang kotor ya dan ternyata setelah aku udah pake satu tahun dan warnanya masih keliatan kinclong banget dan ternyata covernya ini tidak gampang kotor kalau ada kotor sedikit bisa dilap dan langsung hilang gitu guys jadi bukan seperti yang warna-warna putih pada umumnya dan sampai saat ini udah satu tahun dan masih keliatan oke semua gitu belum ada yang cacat sama sekali dan aku mau kasih tau ke kalian tentang menu-menu dan apa aja sih yang ada di kamera Olympus mirrorless yang tipe IPL8 jadi kamera ini juga tidak terlalu berat jadi masih agak ringan jadi gampang untuk dibawa kemana-mana jadi tidak terlalu berat banget dan untuk kamera mirrorless yang Olympus dengan tipe IPL8 ini sudah auto jadi kalau kita pake untuk foto untuk video juga dia langsung auto gitu guys jadi langsung nangkap langsung ke objeknya gitu guys jadi gak perlu lagi nunggu oh udah auto belum dia langsung auto banget dan hasilnya baik itu foto atau video itu keren banget nah seperti kamera mirrorless pada umumnya juga untuk tombol-tombolnya ini juga bisa kalian lihat di video ini seperti ini gampang banget untuk operasi dari tombol-tombolnya ini untuk menu-menunya juga gampang banget dan yang bikin aku suka jadi gak terlalu ribet ya guys jadi untuk kalau kita mau video atau mau foto kita bisa langsung percepat gitu loh guys untuk pengambilan videonya kayak kita mau video terus jalan gitu jadi dia langsung nangkap semuanya jadi gak berbayang gitu guys jadi gak buram jadi ini yang aku suka sama kamera mirrorless yang Olympus dengan tipe i-PL8 ini terus yang kedua untuk apa namanya lensanya ini zoomnya itu kalau gak salah itu kurang lebih ada 3 apa 5 meter ya dan untuk kamera mirrorless yang Olympus dengan tipe i-PL8 ini menurut aku cocok banget juga untuk youtuber pemula atau bagi teman-teman yang masih minim banget ngetahunya tentang kamera mirrorless sama kayak aku pada awal-awal aku beli masih kurang begitu paham dengan yang namanya mirrorless dan ternyata kamera mirrorless yang Olympus ini menurut aku memang gampang banget dioperasikan mulai dari menu-menunya tidak terlalu ribet jadi ini mungkin salah satu rekomendasi buat teman-teman semua yang memang nyari kamera mirrorless tapi tidak terlalu ribet dengan berbagai macam menu dan ini menunya simple banget seperti yang dilihat di video ini dan menurut aku kameranya juga karena sudah auto jadi kita tidak perlu lagi untuk setting ini setting ini paling kalau kita mau foto setting cahaya dan sampai saat ini aku sudah paham dengan kamera mirrorless yang khususnya Olympus yang aku pakai ini karena udah tiap hari aku pakai dan aku sudah ngerti dengan menu-menu yang ada di sini dan menu-menunya memang tidak terlalu ribet biasanya aku setting itu kalau aku mau potong paling setting cahaya juga sama warna dan semuanya dan menurut aku itu gampang banget untuk kamera mirrorless ini dan yang aku suka sama kamera mirrorless ini suaranya itu guys suaranya agak gede dan lebih fokus sama objek contohnya kalau aku mau nge-flok agak jauh dan suaraku yang agak jauh bisa langsung lebih jelas banget di kamera ini jadi aku mau kasih tahu ke kalian tentang tombol-tombol yang ada di sini contohnya yang di depan ini ini cuma tombol on-off-nya aja dan ini tombol untuk kalau foto dan kalau ini untuk auto-nya gitu guys jadi kalau mau setting lagi bisa tapi biasanya aku langsung pakai yang auto gitu guys mau itu ngambil foto atau video aku langsung setting ke auto gitu disini ada auto-nya gitu guys untuk lensanya ini juga gampang banget kita copot tinggal tekan yang di sini tekan langsung putar ke sini guys jadi langsung langsung ke copot dan kalau kita pasang lagi disini ada titik merah disini ada titik merah dan disini juga ada titik merah disini dan kita bisa langsung satukan dengan titik merah tadi guys jadi langsung ke kunci lagi jadi gampang banget jadi seperti ini terus next untuk tempat baterainya disini di paling bawah banget baterainya dan kita langsung buka langsung begini langsung kelihatan tempat baterai sama memory card jadi satu gitu guys disini yang di ini tempat memory card yang satunya tentang baterainya guys jadi gampang banget udah nyatu ya nah ini dia guys lightingnya atau flashnya yang di kamera olipus yang mirrorless ini jadi kita bisa gunakan juga buat pada saat kita mau foto kalau mau video kita gak perlu ini lagi dan apa namanya bentuknya seperti ini dan bisa dibuka seperti ini jadi kalau mau foto dia langsung kebuka auto gitu guys gitu dan aku mau kasih tau ke kalian cara masangnya cara masangnya ini ada bisa dibuka ini ini buat apa ya buat covernya aja sih terus cara masangnya ini olipus juga jadi udah yang satu paket sama dia nah aku pasangnya begini deh begini guys nah jadi keren kan jadi keren cakep kan nah ini aku aku jarang pakai karena aku biasa cuma pakai buat video doang atau buat nge-clock aku jarang pakai buat foto untuk saat ini nah kalau kita mau buat foto kira-kira cahaya yang kita mau foto itu agak kurang mungkin agak gelap nah ini agak membantu untuk membuat cahaya gitu guys jadi keren ya bentuknya jadi kelihatan lebih mewah aja sih guys walaupun harganya juga gak terlalu mahal banget aku mau kasih tau ke kalian tentang satu yang bikin aku kurang stres sama kamera ini walaupun menurut aku kameranya bagus banget nah biasanya untuk kamera mirrorless untuk layar yang disini itu pasti naik ke atas kan nah ini kebalik naiknya ke bawah seperti ini ini jadi ini yang bikin aku kurang stres kenapa biasanya kalau layarnya ini lari ke atas otomatis kita bisa langsung taruh di atas meja aman dong kita bisa langsung nge-plock nah karena ini jatuhnya ke bawah seperti ini dan otomatis kita tidak bisa pakai atau taruh di atas meja gitu guys seperti ini nah ini yang bikin aku kurang stres karena layarnya ini jatuhnya ke bawah bukan ke atas ini yang bikin aku kurang stres tapi hasilnya bagus kok cuman yang bikin aku kurang stres ini nah kira-kira seperti itu review aku tentang kamera mirrorless yang aku sudah pakai selama satu tahun lebih yang Olympus tipe IPL8 coba layarnya ini larinya ke atas kebukanya ke atas mungkin menurut aku kamera mirrorless ini udah perfect menurut aku tapi karena dia jatuhnya ke bawah yang layarnya ini jadi menurut aku kurang perfect dan ini yang membuat aku kurang stres nah itu dia guys tentang review aku tentang kamera yang aku sudah pakai selama setahun tentang kamera mirrorless yang Olympus tipe IPL8 dan kira-kira menurut kalian gimana nih tentang kamera yang aku punya ini kalau aku kekurangannya ini sih yang layarnya karena jatuh ke bawah bukan ke atas dan secara kualitas menurut aku bagus banget oke guys itu dia review aku tentang kamera mirrorless Olympus tipe IPL8 dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini dan yang suka sama video-video yang aku upload jangan lupa di share ke social media kalian punya semua dan jangan lupa di like dan subscribe sampai ke debut di next video thank you for watching bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax